Kita beralih ke informasi bencana alam, saudara. Banjir yang melanda Aceh Utara sejak 4 hari lalu, kini kembali meluas ke kecamatan Syam Talira Aron. Sehingga total ada 15 kecamatan yang terendam banjir pasca Tanggul Jepol. Sejumlah kecamatan terdampak banjir paling parah, yaitu Lok Sukon Matangkuli, Pirak Timur, Cot Girek, dan juga Syam Talira Aron. Sementara di wilayah lain, banjir mulai surut meski debit air masih antara 40 hingga 80 cm. Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat, hingga kini lebih dari 52.000 warga dari 9 kabupaten kota di Aceh terdampak banjir. Sementara pengungsi berjumlah 33.000 jiwa lebih dan 3 orang disebut meninggal dunia dan semuanya merupakan anak-anak. Dari 9 wilayah tersebut, saudara Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang merupakan yang paling luas di landa banjir. Kalau kita total hari ini, sampai berita yang terakhir yang kami terima bahwa ada 19.852 kakak yang terdampak banjir. Kalau kita lihat jumlah jiwanya sekitar 52.662 jiwa itu yang terdampak. Nah kemudian, dasarkan laporan dari sana dan tim dari BBBA yang sudah turun ke sana, ke lokasi, itu ada 10.864 kakak yang mengungsi. Kalau kita lihat jiwanya sekitar 33.093 orang yang mengungsi hari ini. Akibat banjir yang tak kunjung surut, puluhan pedagang kaki lima terpaksa berjualan di trotoar jalan. Para pedagang di Lok Sukon nekat karena lapak mereka terendam air mencapai 60 cm. Sudah hampir sepekan, banjir merendam puluhan bangunan ruko di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh. Pedagang pun mengaku merugi karena tak bisa berjualan dalam kondisi normal.